Jangan malu-maluin bu guru dong, gimana sih? Ah, yaudah, sekarang kalau gitu kita belajar bahasa Indonesia, ya. Siapa yang tahu peribahasa di bawah ini? Oh, bu, karena kita gak ada di dalam. Oh, kamu ini gimana sih, Roni? Kita itu belajar di luar biar kita lebih dekat dengan alam. Kita bisa dengar suara burung. Suara katak. Blekok, blekok, blekok. Suara semut. Loh, kok suaranya kuda, bu? Kan semutnya lagi naik kuda, Inga. Kuda-kudaan. Anak-anak, coba ya sekarang perhatikan. Di sini sudah ada dua buah laba-laba. Bu, mau tanya, bu. Calang membedakan laba-laba perempuan, laba-laba laki-laki dari mana, bu? Pasti yang hitam betina. Hah? Ah, sotoy kamu. Bukan. Iya, soalnya yang hitam tuh lebih mantak. Hah? Kok gitu? So tau pasti. Berarti si Roni perempuan dong. Enak aja. Cara ngebedainnya, kalau yang putih, pasti pakai whitening cream. Kenapa yang putih whitening cream? Berarti dia cewek. Kok gitu? Kok gitu? Wah, kanian tuh ngacok deh jawabannya gimana sih? Iya, Roni ngacok. Berarti aja ngacok. Eh, aku, aku gini ngacok. Gampang. Cara ngebedainnya itu, yaudah tinggal lihat aja KTP-nya. Bu, emang laba-laba dah KTP. Ibu suka ngasal deh. Ya, abis kalian juga nanyanya yang ibu gak tau sih. Gimana sih, ah? Ibu, 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 ibu. Ibu tau kah? Kemarin itu, ibu ketemu sama adik kamu. Dia bilang dia libonnya tuh satu minggu. Ah, gitu. Kalau begitu, ibu yang bohong. Orang beta tidak punya adik. Ence, jangan malu-maluin bu guru dong. Gimana sih? Ah, yaudah. Sekarang kalau gitu, kita belajar bahasa Indonesia. Ya, siapa yang tahu peribahasa di bawah ini? Tak ada rotan. Siapa yang tahu? Ah, saya ibu. Iya, apa Ence? Tidak ada rotan, cari di hutan. Kok hutan? Iya, karena sekarang hutan su dekat. Beta su bisa bantu mama cari rotan. Aduh, Ence. Gimana sih? Yang benar adalah, tak ada rotan, akar pun jadi. Oh, begitu. Tak ada rotan, rambut jabi. Akar pun jadi. Nah, yaudah. Kalau gitu, sekarang gimana kalau kalian belajar baris-berbaris? Ya, kita kan mau menyambut hari kebangkitan nasional. Nanti ada guru baru namanya Pak Omes. Pak Omes? Iya, namanya Pak Omes. Guru baru, ibu? Namanya tidak energi kamu. Nanti belajar baris-berbaris. Ah, iya, iya, ibu. Nah, ini dia Pak Omes sudah datang. Pak Omes, saya titip anak-anak ya. Tolong diajarin belajar baris-berbarisnya. Ya, sangat belajar ya. Iya, ibu. Ini guru apa? Halo anak-anak. Kalian bisa berdiri gak? Eh, bisa. Bisa, kita bapak akan ngajarin gimana caranya kalian baris-baris. Oke, sekarang udah gini bapak ya. Iya, maka sekarang kalian ngadep ke sebelah sana ya. Iya, iya pertama adalah. Lecang depan. Gak. Ya ampun itu tuh basi banget tau gak kayaknya kayak gitu. Kalau mau lecang depan tuh kayak bapak ya. Ini yang tahun sekarang ya. Begini deh. Oh, iya, iya. Iya, iya. Coba ya. Iya, iya. Coba ya. Iya. Iya, bagus. Pada putih kepala. Sekarang-kara mampu ke depan lagi, mampu kebapak lagi, sekarang belajar lagi berikutnya ya. Iya, iya. yang berikutnya adalah Hai seluruh Oh my god itu tuh solasir banget enggak cara hormatnya jaman sekarang itu kayak Bapak coba lihat tidak ini adalah sekarang berikutnya gaya berbaris-baris berikutnya ya jalan ditempat itu tuh udah bersih gila salah jalan ditempat itu kalian harus galuh kayak Bapak kalau jalan ditempat kayak begini ya bayangin seseorang dengan anting di sini ya jalan ditempat gerak ya 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 kalau gitu kita coba lagi ya kita lagi ditempat gerak bagus bapak gila hahaha keren gila enggak gila yuk gimana mau mes anak-anak sudah diajarin dong baris-barisnya ya sudah banget tahu enggak bu sekarang kita coba lagi boleh-boleh gue mau lihat ya sebab kalian ngirip ke kanan semuanya siap gerak ya semuanya ya 123 lecet bergerak jalan ditempat gerak memakai gila gila enggak kiri aduh kiri-kiri kanan kiri kiri eh gila banget aduh semuanya gak bener banget sih tapi itu biar kau gila aduh iya tapi anak-anak gimana sih tapi anak-anak gimana sih iya tapi ngajepnya gak bener banget Terima kasih telah menonton!